Intro Dalam rangka mendukung program Polri Peduli Budaya Literasi, Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno membagikan buku berjudul distribusi Buku Sampai Pelosok Nusantara. Kegiatan ini digelar di Panti Asuhan Elim, Diakonia HKBP dan Panti Asuhan Putri Aisyah, Cabang Siantar Utara. Kapolres Pematang Siantar AKBP Yogen Hiros Baruno mengatakan kegiatan literasi ini merupakan program Kapolri, General Polisi Listio Sigit Prabowo dan dilaksanakan serentak di Indonesia. Program literasi ini dilaksanakan serentak di Setia Polda, Polres Polresta, serta Polsek di Tanah Air sebagai upaya Polri untuk menggalakkan kembali budaya gemar membaca di masyarakat, khususnya anak muda. Kapolres Pematang Siantar menegaskan buku adalah jendela ilmu dan sangat disyukuri karena proses pendistribusian buku berjalan aman dan lancar. Para pengurus dan anak-anak Panti Asuhan pun sangat antusias dengan adanya program literasi ini. Pengurus Panti Asuhan pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri, terkhusus Kapolres Pematang Siantar atas kedatangan dan perhatian serta kepedulian yang telah diberikan. Sebanyak 1.500 buku bacaan dan buku tulis didistribusikan di dua Panti Asuhan. Selain itu, ada juga bantuan sembako seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan perlengkapan lainnya. Dengan adanya gerakan distribusi buku yang diinisiasi oleh Kapolri, diharapkan mampu meningkatkan angka literasi di Indonesia. Tim Humas, Polres Pematang Siantar melaporkan untuk Polri TV. Berbagai cara dilakukan oleh Polres Sumeneb Madura Jatimur untuk menjaga situasi Kapitmas agar tetap aman dan terkondisi. Salah satunya dengan mengelar Gaktur Lalin dan Patroli bersepeda di wilayah Kota Sumeneb. Polres Sumeneb punya berbagai cara untuk menjaga situasi Kapitmas agar tetap aman dan terkondisi. Salah satunya yang dilakukan oleh Polisi Wanita Polres Sumeneb dengan mengelar Gaktur Lalin dan Patroli bersepeda di wilayah kejumatan Kota Sumeneb Madura Jatimur. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu 30 Agustus dan sebanyak satu regu Polwan Polres Sumeneb yang dipimpin oleh Bripka Dian Debi melaksanakan kegiatan Gaktur Lalin dan Patroli bersepeda di sekitaran pusat Kota Sumeneb. Ada pun rute yang dilalui yaitu Kawasan Polres Sumeneb, Rumah Dinas Bupati, Simpang Empat Kota, Pertokohan Emas, Pasar Tradisional, dan Alun-Alun Taman Bunga Sumeneb. Dari beberapa tempat yang dilalui, anggota berhenti sejenak dan menyapa serta memberikan imbauan kamtikmas kepada masyarakat yang ditemui. Kasih Humas Polres Sumeneb, AKP Widiyarti mengatakan kegiatan Patroli Polwan Polres Sumeneb dilakukan dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-75 dengan mengusung tema Polri Presisi Untuk Negeri, Polwan siap mendukung pemilu damai menuju Indonesia maju. Tim Humas Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sekian presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri. Saya Lidya Rodin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.